selamat siang konjadulan kita kembali lagi ke seri konsumen Sinao dan sebelumnya kita sudah melihat bendukan sumber yang ada yoni-yoninya dan kita akan melihat lokasi sekarang penyimpannya tuh oke kita akan mendekat kesana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tulisannya ya pemerintah kaluran kalitir toh ini mohon maaf kalau ada ini baru pas kondang ini disini ini dia adalah batu-batunya ya dan ternyata cukup bukan cuma batu yang dari itu doang ini Aduh sebentar tak singkirin dulu ini ini jadi ada beberapa batu yang dari bendungan sumber itu salah satunya ini ini tapi nggak tahu ya apakah yoni atau gimana bentuknya kayak gini ini tapi yang jelas ini enggak ada ceratnya dan ini belum polosan gini ya terus ini sudah ada nomornya ini ada penomorannya ini terus kemungkinan koknya enggak tahu ya karena di bagian lubang lingkanya ini ada semenanya kayak gini kemudian yang itu kayaknya juga yang dari sana itu yang dari bendungan sumber dan disini juga ada batu-batu candi lainnya 1 2 3 4 5 6 Oke kita akan bahas satu-satu ya mungkin dari pojokan sini aku nggak tahu ini mungkin hampir seperti itu ya bentuknya kayak gini kotak polos dan ada kayak gini entah yoni atau apa gini tapi mungkin sih ya cuma bentuknya masih polos kayak gitu sedangkan ini yoni tiga gini dan ceratnya ini dah patah nih kalau lihat selet kemudian ini juga ada terus ini disini ada juga yoni ini kayaknya ini masih unfinished ya pengetulian ini walaupun ini juga gini tapi penyangga ceratnya ini loh masih polos kayak gini loh aku kalau tanu barusan ketemu sama bapaknya disini tuh lah semuanya termasuk batu-batu itu juga dari bendungan sumber nah yang ini loh yang aku baru tahu yang ini bagian penyangga ceratnya itu belum di anu ya kayak gini nah sedangkan ini yang tadi itu yoni kayak gini ini lubang airnya juga ada ini dan ini tentunya bakalan ada penyangga ceratnya kalau kita lihat bagian sini ini cuma di bagian sini patah dan untuk lubang lingganya ini enggak tahu ini batu atau semen ya ini tapi keras banget ini kayaknya semen sih yang ini tapi ya kalau semen dan ini dari sana ya mungkin sebelumnya ada di mana terus kenter di sungai kayak gitu ya dengan ini yang tadi udah sempet dibahas pas agak awal nah kalau yang ini adalah batu-batu yang ini kalau lihat bagian ininya sini ini berarti ini adalah bagian sudutnya bagian sudut ini sedangkan yang ini bagian pelipit karena ini ada bentuk setengah lingkaran kayak gini kayak gitu kan jadulannya sedangkan yang itu aku enggak tahu ya yang jelas udah mulai aus sedangkan ini dan ini hampir sama untuk bentuknya yang ini sama ini ada bagian pelipitnya gini kalau yang itu bagian bawah juga gini sedang-sendang juga ada tagiannya kayak gitu tagiannya sisi sana sama sisi sini ya kalau saya bilang oke ini kayak gini cukup menarik ya ternyata akhirnya kita tahu bentuknya yang ada di dalam bendungan sumber kalau dulu kita cuma melihat-lihat aja dari permukaan air kalau sekarang udah tahu oke mungkin gini ya disimpan di sini dan dititipkan sih mungkin wangun sih Nek nantinya bakal jadi ini ya penampungan di sini dan ini udah mulai mendung mungkin untuk obas batu-batu yang dari bendungan sumber cukup sekian ya ini dan disana kan kalau konsumen semua melihat konten saya sebelumnya kan juga masih masih banyak ya tapi yang jadi fondasi nah kayak gitu dan aku ucapin terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf kalau ada salah kata salah perbuatan dan kesalahan lain seperti biasa kontenku di contoh sampai dan jangan di contoh selek saya ingin tutulan-tulan buat tetap semua tulang-tulan dan jangan bawa sama sebarangan sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh